Terima kasih Nah, kita siapkan panci gelasnya, pangkan bernya, tambahkan air sebanyak 250 liter air, aduk sebentar, nyalakan api dan diamkan hingga mendidih Jika sudah mendidih, aduk sekali sampai airnya mengering Setelah menjadi nasi aron, kecilkan api, baru masukkan bumbu Aduk rata dengan cepat Dan terakhir, tambahkan minyak Aduk rata kembali Matikan Tutup panci dan diamkan sedikitnya 3 menit agar nasi lebih dan kering Sementara menunggu mengering, kita dapat menyiapkan pelengkapnya Nah, sekarang kita lihat nasi sudah tahan Aromanya, hmmm, sedap Tuangkan, tambahkan pelengkap yang kita siapkan tadi Nasi goreng, tara nasiku, tara nasiku, siap disantap Rasanya enak Jadi, kapanpun suami dan anak-anak ingin sarapan atau snack yang cepat Ibu-ibu bisa berikan, tara Selamat mencoba Terima kasih